Untuk di tingkat pusat, nanti akan makan waktu sekitar 3 minggu Sekitar 3 minggu, total 5 minggu ya Pendidikannya nanti akan berlangsung berapa-apa? Pendidikan untuk tahun ini selama 6 bulan Jadi cukup singkat, jadi cukup menarik buat bagi peminat atau para pemuda yang berminat untuk mengikuti seleksi SIPSS ini Karena pendidikannya cukup singkat Setelah keluar nanti menjadi seorang perwira dengan keluar 3A Nah itu dia Dan kuota yang dibutuhkan dan mungkin yang diharapkan ini totalnya berapa sebetulnya? Untuk secara nasional hanya 75 orang Di seluruh Indonesia kita butuhkan 75 orang Untuk 75 yang nanti terpilih Untuk tingkat panda atau kuota jateng kita belum bisa memastikan berapa jumlahnya Karena tergantung dari pendaftar sesuai dengan sarjana masing-masing Oke Dan mungkin Sopo Sonora juga bertanya-tanya ya Tadi sudah disebutkan Untuk sumber sarjananya ini adalah Yang langsung kepada kami Dino 812598989 SMS atau WhatsApp boleh Nah, apa Sopo Sonora juga bisa mencari pertanyaan via Twitter maupun Instagram di atsonora.semara Kita ngaputin dulu satu lagu untuk meromani suasana pulang kantor Anda Pas banget ya dengan narasumber yang kita yang hadir pada Sopo Sonora hari ini Ada Heroes dari Alice Go featuring Tofflo di After Office Sampai jumpa Jumlah Tadi kan kita masih membahas ya Tentang passion dan juga background pendidikan untuk melanjutkan atau memilih suatu pekerjaan Betul Dan tadi juga kita informasiin untuk Anda nih Sopo Sonora Bagi yang punya passion mungkin ingin menjadi salah satu personil kepolisian Bisa banget ya Karena kali ini memang lagi dibuka kesempatan untuk Anda Dari sumber sarjana kalau ingin bergabung menjadi anggota kepolisian Nah, tadi sudah ditanyakan langsung kepada Bapak Imam Zamroni Dari Kediru SDM Polda Jateng ya Terkait syaratnya apa saja Bagaimana cara pendaftarannya Nah, ini untuk kuota yang dibutuhkan berapa sih Pak Imam? Ya, untuk kuota yang dibutuhkan adalah 25 sarjana Untuk tingkat polda sendiri nanti menunggu kuotanya ditentukan setelah pendaftarnya itu dari sarjana apa Oh, begitu ya Dan mungkin disampaikan juga terkait Dari kedokteran Untuk itu ada kedokteran forensik Ada dokter umum, ada dokter gigi Terus dari psikologi Yang